Underline Ngomong dikit tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob ini kemarin Gubernur DKI Ahok mendapat kritikan Karena melantik pejabat di dalam gedung yang sejuk seperti itu Nah kenapa tidak melantik di lapangan? Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya saya sudah tahu itu pernah baca juga Bahwa katanya kalau pelantikannya itu dilakukan di lapangan Atau di lokasi dimana kejadian-kejadian yang perlu diperbaiki itu berlangsung Bisa membawa manfaat supaya pejabat yang baru itu bisa melek Ya kelihatan oh ini tok daerah yang dimaksud oleh Gubernurnya Jadi misalnya kalau Tanah Abang tidak beres ya Pelantikannya paling bagus di Tanah Abang Kalau ini rame-rame ribu di Pulau Mas Pelantikannya di Pulau Mas Betul Kalau masalah sampah yang harus diberesin Pelantikannya di tempat pembuangan sampah Wah ini yang jadi aneh kan Esensinya kan bukan di situ Di dalam soal pelantikan pejabat itu sebetulnya yang paling esensial itu adalah siapa yang dilantik Siapa yang menjadi pejabat baru itu Bukan di mana orang itu dilantik Sudah sepatutnya seorang gubernur melantik pejabatnya eselon 2 atau 3 Dilakukan di dalam kantor ke gubernurnya Demikian juga kalau presiden melantik pejabatnya Seperti kemarin melantik menteri Kan dilakukan di istana negara Jadi yang penting disini itu kalau kritik Itu yang dilihat esensinya Kalau yang dilantik itu orangnya tidak benar lah itu dikritik Ya masa punya track record yang jelek Misalnya koruptor Koruptor kok dilantik jadi pejabat Lah itu dikritik Jadi bukan soal lokasinya Dimanapun pelantikannya Yang penting adalah orang yang dilantik itu layak atau tidak Jadi kalau mau membuat kritik itu ya Pikir-pikir dulu masa seperti ini dikritik Dan jadi aneh kan Seperti tidak ada urusan lain lagi Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan saran Anda bisa kirimkan SMS ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih kerana menonton!